Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sebagai seorang muslim Lisan kita tidak pernah berhenti Memuja dan memuji Allah Satu-satunya Tuhan Pencipta, Pemilik Raja Yang menguasai seluruh alam semesta ini Dan dia Telah menggantungkan Semua kebutuhan kita Dengan dua rangkaian kata tadi Alhamdulillah Maka sangat wajar Kalau kita selalu membasahi Lidah dan bibir kita dengan dua kata ini Terlebih lagi Dua kata ini dihitung Sebagai selain syukur Kata-kata tasbih Atau berfikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang juga ada pahala tersendiri Dan Allah mengekalkan dalam surah Ibrahim Kalau kita rutin mengucapkan Dua susunan kata ini Kalau kalian bersyukur Dengan Alhamdulillah Maka pasti aku akan tambah Kalau kalian kufur Maka sungguh siksa ku sangat pedih Selanjutnya teman-teman sekalian Kita melanjutkan Atau menyampaikan Salam hormat kita Kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Sebagaimana Allah telah perintahkan Untuk mengucapkan Salam hormat kepada beliau Dan itu saja berharap Agar mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Karena Nabi sallallahu alihi wa salam sendiri bersabda Man salla alihi marratan sallallahu alihi biha asyarah Sampai mengucapkan salam Kepadaku satu kali Maka Allah akan balas dengan sepuluh rahmat Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa Pendingan derajat Pemenuhan kebutuhan dan solusi Dari permasalahan-permasalahan hidup kita Kembali saya pribadi memberikan dukungan Kepada seluruh muslimin dan muslimat Yang bisa dan berusaha Memaksimalkan waktu-waktu mereka Dalam hal-hal yang baik Di antaranya majlis ilmu Majlis ilmu seperti ini Majlis yang selalu dicari Oleh golongan makhluk Allah yang mulia para malaikat Dimana Nabi sallallahu alihi wa salam bersabda Allah memiliki golongan malaikat Yang khusus untuk mencari Majlis-majlis zikir Dan kata sebagian ulama Majlis ilmu Kalau mereka menemukan Maka mereka akan memanggil satu sama yang lain Sehingga akhirnya Mereka memenuhi tempat tersebut Sampai ke langit Dalam riwayat lain Bahwasannya malaikat akan menaungi Para penuntut ilmu itu Dengan sayap-sayapnya Karena ridho dengan apa yang mereka lakukan Juga Nabi sallallahu alihi wa salam bersabda Siapa yang keluar dari rumahnya Tulus ikhlas untuk menuntut ilmu Maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap Dan sekian banyak keutamaan majlis ilmu Yang tidak akan mendatangkan efek kecuali kebaikan Bapak ibu duduk seperti ini Sejenak Melaungkan waktu Mendengarkan Kala Allah Allah berfirman Kala Rasulullah Sallallahu alihi wa salam Rasulullah sallallahu alihi wa salam bersabda Mendengarkan kisah Dan petua para orang-orang salih Yang telah mendahului kita Itu bisa saja Mengubah hidup kita menjadi orang yang baik Sempurna Salih dan salih Sampai kita meninggal dunia Dan sebaliknya Kalau orang duduk dengan ahli maksiat Orang-orang fasik Yang jauh dari agama Kerjanya hanya bermaksiat Dan melakukan pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa saja sesaat bapak ibu duduk sama mereka Justru akan mengubah hidup bapak ibu menjadi buruk selamanya Bahkan bisa saja Meninggal dalam keadaan keburukan dan jauh Dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi sekarang kita sedang berada di bulan Bulan suci Ramadan Bulan yang memang Bulan sekolah Bulan kembali diadakannya Pendidikan Bagi seluruh Umat manusia yang bersyahadat Muslim Di seluruh muka bumi ini akan mengikuti program yang sama Program pelatihan peningkatan skill spiritual mereka Atau bahasa ceramah biasanya Iman dan ketakwaannya Kita kemana pun sekarang di muka bumi Mau ke Eropa Mau ke Afrika Mau ke Asia Mau ke Australia Atau di Amerika Semua benua-benua ini Maka kalau kita temukan Muslim di hari-hari sekarang Pasti mereka akan umumnya sama Di siang hari mereka puasa Yang berarti mereka menahan diri Dari makanan Minuman Syahwat mereka Karena Allah Mereka patuh kepada Allah Mayoritasnya Tentu ada saja pelanggar-pelanggar Dan juga malam hari mereka sibuk Seperti yang kita kerjakan Dari awal Ramadan Dengan berbuka puasa Kemudian kita siap-siap Salat isya Lalu salat terawih Kita istirahat akan ada sahur Besok terulang lagi hal yang sama Ini adalah Lembaga training Masal terbesar di dunia Kalau ada teman-teman sekalian Sebuah lembaga Menjual jasa training peningkatan skill Kemampuan seseorang SDM-nya Sumber daya manusianya Ditingkatkan Keterampilan dan Keterampilan yang ada dalam diri seseorang Seperti mungkin kalau teman-teman sini Ada yang kerja di perusahaan Tentu tidak asing dengan itu Bagaimana Kita tamat sarjana dengan Kom laut pun Lulus terbaik Tetap kalau kita sudah kerja Setahun, dua tahun, lima tahun Nanti akan ada upgrading Akan ada usaha Untuk meningkatkan skill kita Dengan pelatihan-pelatihan Yang diadakan oleh perusahaan Dan mereka bayar mahal Supaya ditingkatkan lagi Kualitas kita Atau skill kita Atau keterampilan kita Biasanya Lembaga-lembaga training yang dipilih ini Dicari lembaga training yang paling bagus Karena ada trainernya yang bagus Dan juga ada staff-staff yang bagus Yang digunakan juga sebagai fasilitasnya Multimedia misalnya Semuanya yang super canggih Di tempatnya yang nyaman Otomatis kita dengan materi Yang juga yang padat Diharapkan semua yang ikut training tersebut Keluar outputnya adalah Orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya Dan mereka berhasil mendapatkan target Daripada training tersebut Ramadhan ini teman-teman sekalian adalah Masa, waktu, tempat, training terbesar Dan bukan lagi manusia trainernya Tapi langsung sampai cipta Allah Bukan lagi manusia Staff-staff khusus yang mengatur semuanya Tapi para malaikat Bukan lagi hanya sekitar multimedia manusia Yang sangat terbatas Tetapi memang semuanya pengawasan Yang super canggih Yang terawasi semuanya Tercatat semuanya Karena akan dipertanggungjawabkan Dan diperlihatkan Pada hari kiamat nanti Inilah Masa dimana Teman-teman sekalian kita menjadi lebih baik Dari sebelumnya Kalau seandainya Di hari ini Ada Satu orang jenazah Dihidupkan kembali Kemudian Diberikan kesempatan dia Untuk memilih Dari 306 primah hari setahun Untuk hidup satu hari saja Maka pastikan teman-teman sekalian Mereka akan pilih Bulan Ramadhan Kalau Bapak Ibu masih sampai Di hari-hari ini sekarang Ini demi Allah adalah Waktu emas anda Ini waktu emas Inilah waktu Yang dinanti-nanti Oleh orang yang dalam hatinya Ada keimanan Inilah waktu yang diharapkan Kalau orang yang sudah meninggal Dihidupkan Disuruh pilih hari Satu hari dalam satu tahun Mereka akan pilih satu hari Di bulan Ramadhan Setiap kali tiba Ramadhan Rasulullah SAW Selalu menyambut dengan sangat ceria Dan memotivasi Pari sahabat Dalam sabda beliau Qatatakum Syahrul Ramadhan Syahrul Mubarak Telah datang kepada kalian Bulan Ramadhan Bulan yang penuh dengan Keberkahan Cukup semuanya Makanan cukup Minuman cukup Waktu cukup Istirahat cukup Kita mau menambah Ibadah kita Semua serba cukup Kita mau bertobat juga cukup Semuanya serba cukup Penuh dengan keberkahan Bukankah kita kadang-kadang Berbuka puasa Dengan hal yang ringan Sudah cukup Terasa kenyang Kadang-kadang sampai Terawih baru kita makan Bahkan saya Pribadi Sudah merutinkan Setiap Ramadhan Atau puasa-puasa Sunnah pun Saya makan sehari Cuma sekal Habis buka puasa Makan Atau habis terawih Selebihnya selesai Sahur mungkin Cuma menjalankan Sundah Nabi SAW Yang beliau mengatakan Sebaik-baik Makanan seorang Mu'min Di saat buka puasa Dan sahur Adalah kurma Dan Nabi SAW Berbuka puasa Dengan kurma basah Atau kurma muda Kalau tidak ada Beliau dengan kurma yang kering Kalau tidak ada Baru beliau minum Beberapa teguk air Lalu beliau solat Nanti setelah Solat maghrib Solat-solat ba'diyah Baru makan Yang kita harapkan Bisa menghilangkan Lapar kita Tapi ini Masa yang penuh Dengan keberkahan Kata Nabi SAW Di waktu ini Khusus Satu-satunya Bulan sepanjang tahun Yang Allah wajibkan Kalian untuk puasa Selain daripada Ramadhan Tidak ada kewajiban puasa Sundah iya Tapi wajib hanya sekarang Kenapa Ramadhan Karena memang Bulan ini dipilih oleh Allah SWT Sebagaimana Allah pilih Dari kalangan Malaikat ada Jibril Ada Mikail Ada Israfil Para pemimpin-pemimpin Malaikat Allah pilih Dari kalangan manusia Ada para Nabi-Nabi Dan Rasul Mengerucut lagi Ada dari 120 ribu Nabi dan Rasul 313 120 ribu Nabi 313 Rasul Di antaranya Kemudian yang wajib Kita imani 25 Nabi dan Rasul Mengerucut lagi Kelima orang Ulul Azm Nabi-Nabi pilihan Mereka adalah Nuh Ibrahim Musa Isa Dan Muhammad Aleyhim Sallatu Wasallam Lalu Allah Kerucutkan lagi Yang terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Pemimpin Anak Adam Begitu juga Allah muliakan tempat Ada Mekah Sama Madinah Solat di Masjid Haram Mekah 100 ribu Dibandingkan tempat lain Solat di Masjid Nabawi 1000 Dibandingkan tempat lain Begitu juga dengan Masjid Aqsa 250 Atau beberapa riwayat Menyebutkan 500 Dibandingkan tempat Yang lain Dan demikian pula Allah memilih Waktu yang terbaik Inilah waktu emas kita Ramadhan Ini waktu yang paling mahal Yang dirindukan oleh orang-orang beriman Jangan lalui begitu saja Isi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat Yang jelas-jelas Nanti akan membuat kita mendapatkan manfaat Lebih meningkat lagi Kualitas ibadah kita Kuantitasnya yang bisa kita tambah Kuantitas satu jumlah Seperti misalnya jumlah bacaan ayat Al-Quran Jumlah zikir Jumlah doa Jumlah sedekah Bisa kita tingkatkan kualitasnya Ini saatnya Kita training diri kita satu bulan Untuk modal Jadi bekal Sebelas bulan ke depan Praktikin setelah itu Lalu kemudian Ramadhan akan datang Kalau Allah masih kasih umur Tingkatkan lagi levelnya Lebih baik daripada Ramadhan Yang lalu Atau Ramadhan ini Kemudian bekal Untuk sebelas bulan ke depan Begitu terus sampai kita bertemu Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kondisi Kita telah mendapatkan Ridho dan maksimal Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Para salafus salih Saudara kusiman Mereka betul-betul Menjadikan Ramadhan adalah Hari mereka panen yang terbaik Yang bisa mereka berikan Dan Ya Ikut Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai Mereka pada saat Menjelang Ramadhan Atau maaf Selepas idul fitri Para salafus salih Sahabat tabi'in Tabi'i tabi'in Orang-orang salih sebelum kita Mereka berdoa Lima bulan setengah Setelah Ramadhan Hanya minta Agar semua amal Yang mereka kerjakan Selama Ramadhan Baca Quran Zikir Salat Puasanya Dan segala macam Diterima oleh Allah Lima bulan setengah Mereka berdoa Agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sangking Mereka fahamnya Besarnya pahala Di bulan Ramadhan ini Kemudian Lima bulan setengah Tersisa Menjelang Ramadhan Mereka khususkan Berdoa Agar Allah Azza wa Jal Menyampaikan Mereka di Ramadhan Akan datang Karena besarnya Keutamaan Ramadhan Tidak ada satu bulan pun Yang Allah subhanahu wa ta'ala Wajibkan puasa Kecuali bulan ini Dan perlu kita tahu Sama-sama Dan ini sudah kita Ketahui hadis Masyur Riwayat Bukhari Muslim Dan juga sebagian Ahli sunan Kata Nabi SAW Allah berfirman Kullu amal Ibn Adam Lahu Alhasanatu Biashri Amthaliha Ila sabamia Di'ufin Semua amal Ibadahnya Anak Adam Akan diberikan Pelipat gandaan Satu pahala Menjadi 10 kali lipat Bahkan menjadi 700 kali lipat Tergantung kadar Pahala Tergantung kadar Keikhlasan Seseorang Untuk mendapatkan Pahala maksimal Karena bisa saja Satu jenis ibadah itu Bapak Ibu mendapatkan Pahala berbeda Dengan temannya Tergantung Keikhlasannya Dan bagaimana Dia mengemas Ibadah itu dengan baik Menjalankan dengan Sempurna Lalu kata Nabi S.A.W Qalallahu Azza wa jal Illa assawm Dalam beberapa riwayat Illa assiyam Fa innahu li wa ana ajzibihi Sesungguhnya Kecuali puasa Sesungguhnya Dia miliku Dan aku akan Membalasnya secara langsung Ulama sepakat Mengatakan Dari hadith ini Berarti tidak ada Memang yang bisa Mengalahkan Pahala puasa itu sendiri Dan kata Nabi S.A.W Waktu Ada sahabat Yang minta Nasihat Tolong Ya Beritahukan aku Amalan yang Aku bisa berpegang Yang bisa Bermanfaat bagiku Dan bisa Memasukkan aku Kedalam surga Kata Nabi S.A.W Puasalah Karena puasa Tidak ada Yang setara Dengannya Kalau hari-hari lain Sepanjang tahun Dari saya bilang Ada puasa Tapi puasa sunnah Dan tidak ada Satu bulan penuh Tapi ini Satu bulan penuh Dan diwajibkan Bahkan kategori Dosa besar Orang kalau tidak Puasa Ramadan Tanpa udhur Kalau orang Pungkiri Tidak ada puasa Ramadan Bisa kafir dari Islam Karena ini adalah Rukun Islam kita Dan kita sedang Berada di bulan Dan di waktu-waktu Mas'in Lalu kata Nabi S.A.W Di bulan khusus Ramadan Sampai azan maghrib Sebentar InsyaAllah Apapun yang Bapak Ibu Lakukan Lagi duduk Lagi baring Lagi ngobrol Tetap kita berada Di bahtera puasa Kapal puasa Yang berarti Pahala puasanya Tetap jalan Kalau kita Sambil lulus Majlis ilmu begini Berarti dua puluh pahala Pahala puasa Pahala majlis ilmu Sambil sholat Pahala puasa Sama pahala sholat Sambil zikir Pahala puasa Sama zikir Sambil sedekah Pahala puasa Sama sedekah Ini luar biasa Dan waktunya panjang sekali Bisa belasan jam Dari azan subuh Sampai Azan maghrib Ini berarti Kita sedang berada Di sebuah Bahtera pahala Yang sangat besar Karena walaupun Kita tidak berzikir Kita lagi tidak Lagi duduk saja Lagi baring Kita tetap dapat Pahala puasanya Berjalan Per detiknya Dicatat pahala Oleh karena ini Ibadah yang luar biasa Dan di malam hari Sebagaimana tadi Saya sempat singgung Setelah buka puasa Buka puasa juga adalah Sunnah Nabi Habis itu Kita sholat maghrib Perintah agama Kita istirahat sebentar Sudah azad Isya Habis isya Kita ada terawih Kita istirahat sebentar Sudah ada sahur Begitu terulang Belum kita bicara Kalau kita isi dengan zikirnya Dengan doanya Dengan baca Qurannya Ini memang amalan Ini memang amalan ahli surga Makanya dibuka pintu-pintu surga Kemudian Kata Nabi SAW Dan di Ramadhan juga Ditutup semua pintu-pintu neraka Perlu teman-teman Gadis bawahi Kita semua ini Sudara ku seiman Sekarang ini Punya tempat di surga Punya tempat di neraka Kalau seseorang meninggal Dalam kondisi iman Amal sorenya Lebih banyak daripada dosanya Dia akan masuk ke surganya Tempat di nerakanya Tidak dipakai Tapi kalau dia meninggal Dalam kondisi fasik Banyak dosanya Tidak sempat taubat Dan akhirnya Waktu ditimbang amalnya Dosanya lebih berat Maka dia akan masuk Ke nerakanya dulu Baru kemudian Dimasukkan ke surganya Setelah bersih Atau Dia meninggal Dalam keadaan kafir Munafik Mushrik Maka ini Kekal di neraka Dan tidak akan pendapatkan Tempatnya yang di surga Nah di bulan Ramadhan ini Teman-teman sekalian Ada khusus Setiap malamnya Dari malam-malam Ramadhan Pembebasan Hamba-hamba Allah Dihapus namanya Dari api neraka Kata Nabi SAW Sungguhnya di bulan Ramadhan Ada Hamba-hamba Allah Yang Allah bebaskan Dari api neraka Dihapus namanya Dari api neraka Tidak akan masuk Ke dalam neraka Kalau Allah kabulkan Permintaan dia Agar diselamatkan Dari api neraka Di malam-malam Ramadhan ini Dan kata Nabi SAW Dan itu terjadi Di setiap malam Dari malam-malam Ramadhan Makanya sering Kami sampaikan Dari awal Ramadhan Saya sering ulang-ulangi Di cerama Untuk motivasi diri saya Dan bapak ibu sekalian Kalau imam-imam masjid Haram Mekah Imam masjid Nabawi Di Madinah Imam masjid Aqsa Yang saya tahu Dan saya pernah dengar Mereka itu Kalau lagi witir Umumnya ya Tidak luput Mereka membaca Di antara doa Witir mereka Artinya pembebasan Dari api neraka Karena memang ini Dihususkan di bulan Ramadhan Kalau seandainya Allah kabulkan permintaan kita itu Maka secara otomatis Teman-teman sekalian Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Setelahnya Kita akan selalu Tersibukkan Walaupun bukan bulan Ramadhan Dengan amal-amal Ahli surga Dan tidak lagi Melakukan perbuatan Ahli neraka Lalu kata Nabi S.A.W Wafihi tukallu Assyayatin Dan di dalam Ramadhan Juga khusus Bulan lain tidak ada Hari-hari lain Tidak ada sepanjang tahun Semua syaitan-syaitan Dibelenggu Diikat tangan Diikat kaki Diikat lehernya Kalau seandainya Kita berada di garis tar Untuk lomba lari Dan rival kita Lawan kita Diikat kakinya Tidak usah Dibelenggu leher Sama tangannya Kakinya aja Saya yakin kita Jalan kaki Biasa saja Kita pasti akan Sampai dan menang Nah seperti itu Gambaran rasionalnya Di bulan Ramadhan Kita gampang sekali Untuk meraih Rahmat Allah Masuk ke dalam surga Taubat agar Tidak masuk ke dalam neraka Karena yang sering Menyesatkan kita Lagi dibelenggu Tapi mereka memang Masih menggoda Sebagaimana Sabda Nabi SAW Dalam hadith yang lain Sesungguhnya Para syaitan-syaitan Yang jahat Dibelenggu Sehingga mereka Tidak leluasa Menggoda Seleluasa Menggoda Di luar Ramadhan Tapi mereka lemah Mereka tidak bisa Leluasa Menggoda kita Seperti ini Terjadi Ramadhan Maka diharapkan Bapak Ibu sekalian Nanti kalau tiba Idul Fitri Jangan pengusapan Alhamdulillah Salah tempat Banyak orang gitu Kita di negara kita ini Alhamdulillah Pasidul Fitri Bukan karena Alhamdulillah Siap menerapkan Ilmu Ramadhan Terapi Ramadhan Sudah satu bulan Terbiasa puasa Bukannya lanjutkan 6 hari puasa Syawal Puasa Senin Kamis Puasa Iyamul Bit Tapi udah Alhamdulillah Sekarang tidak lagi puasa Bukan melanjutkan Salat terawih Dihidupkan di malam hari Nanti setelah Ramadhan Dengan Qiyamul Lail Karena kita sudah Dibiasakan sekarang Selama satu bulan Bangun Di waktu mustajab doa Di sepertiga malam Untuk sahur Harusnya kita juga Sudah terbiasa Untuk bangun Dan diterapkan Setelah Ramadhan Nanti Maka Alhamdulillah Karena kita siap Praktikin ilmu itu Bukan Alhamdulillah Karena sudah tidak puasa Tidak solat malam lagi Tidak lagi baca Quran Tidak lagi berzikir Ini keliru Sayang sekali Oleh karena itu Kita harus maksimalkan Saya rasionalkan Ibaratnya kita nanti Akhir Ramadhan Teman-teman sekarang Pas Idul Fitri Kita sudah dekat Dengan garis finis Musuh kita Jaraknya satu bulan Syaitan itu diikat Nanti satu Satu syawal Idul Fitri Baru diikat Baru dilepas Banyak orang Dia tunggu di dekat Garis finis Supaya musuhnya mendekat Dia tidak bergerak Untuk mengejarkan Melanjutkan program Ramadhan Akhirnya Syaitan-syaitan itu Berhasil menjangkau dia Dan kembali Menyesatkan dia Dan menjadikan dia Orang-orang yang melakukan Amal-amal Ahli neraka Wanaudzubillah Maka maksimalkan ini Syaitan-syaitan Lagi diberlenggu Penjahat-penjahat Kita kalau Contoh saja Ada kalangan manusia Yang kita tahu Di lingkungan kita Teman, keluarga Yang selalu kerjanya Selalu ngajak kita Ayo kita ke diskotik Ayo kita ke karaoke Ayo kita begini Ayo kita begitu misal Sehingga anda Kadang-kadang terpengaruh Dengan dia Bayangkan kalau orang itu Tiba-tiba tidak ada Libur dia ganggu kita Berapa hari saja Saya yakin kita akan selamat Dari bahayanya orang ini Nah begitu juga Dengan syaitan-syaitan ini Kita selamat Di bulan Ramadan Lalu kata Nabi SAW Di bulan Ramadan Secara khusus Ada malam lebih baik Daripada seribu bulan Seribu bulan Allah mengatakan Dalam surah Al-Qadr Lebih baik daripada Seribu bulan Dan ini Kalau kita hitung Tahunnya Sama dengan 83 tahun Plus 4 bulan Bayangkan Bapak Ibu sekarang Kalau Anda mengatakan Subhanallah Saja Pas Laylatul Qadr Maka sama Pahalanya Mengucapkan Subhanallah Seribu bulan Atau 83 tahun Plus 4 bulan Ini sepanjang tahun Tidak ada Keseorang di Ramadan Mungkin Anda bilang Ustaz Itu kan Terjadi di malam-malam Ganjil Di 10 terakhir Ramadan Kerana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Taharruh Laylatul Qadr Fi Ashura Wahi Min Ramadhan Kejarlah Laylatul Qadr Itu di malam-malam Ganjil Di 10 terakhir Ramadan 21, 23, 25, 27, 29 Udah Nanti di akhir aja Saya baru ibadah Kerana nanti Saya mau kejarlah Laylatul Qadr Teman-teman sekalian Ulama' sudah mengatakan Allah Azza wa Jal Itu zat yang maha adil Allah akan memudahkan Untuk meraih Apa yang dia janjikan Dengan pahala besar tadi Hanya dengan mengucapkan Subhanallah Satu kali Sama pahalanya Mengucapkan Subhanallah 83 tahun Plus 4 bulan Belum tentu umur kita Seperti itu Mudah-mudahan Lebih dari itu Tapi banyak orang yang meninggal Sebelumnya Sedekah seribu rupiah Seribu rupiah itu Dini dia seperti Sedekah seribu bulan Non-stop Baca Quran Juga orang sakit Bakti orang tua Buka puasain orang Solat terawih Apa saja Semuanya akan diberikan Pelipat gandaan Seribu bulan Jadi jangan dianggap remeh Nah yang sudah memang Niatkan dari awal Ramadan Kayak sekarang-sekarang Anda ini sudah semangat Ingin sekali nanti Makin tiba 10 tahun Ramadan Makin saya akan semangat Saya tidak mau kehilangan Liatul Qadr Tapi dari awal Anda sudah semangat Baru Allah kasih di sana Tapi kalau orang Dari awal Ramadan Malas Puasanya asal-asalan Ibadahnya juga asal-asalan Bahkan banyak orang yang puasa Tidak solat Misalnya Terus tiba-tiba mengkhayal Mau Allah dapatkan Liatul Qadr buat dia Dipastikan dia akan Lewati Liatul Qadr Dengan hal yang sia-sia Tidur saja Tidak bisa dia ibadah Ya Karena kata Nabi S.A.W Amalan yang paling baik Liatul Qadr ada dua Yang pertama Solat Malam Karena kata Nabi S.A.W Siapa yang mendirikan Malam Liatul Qadr Dengan solat Malam Karena keimanan Dan mengharapkan Pahalanya Maka dibersihkan Dosa-dosanya yang lalu Sekarang kalau orang Tidak terbiasa terawih Tidak biasa Terus tiba-tiba Mau bangun solat malam Di Liatul Qadr Itu mimpi Begitu juga dengan Amalan yang kedua Adalah mengulang-ulangi Doa Yang dalam hadis Yang suhi Riwayat Muslim Umul mu'minin Aisyah R.A.W Pernah bertanya Ya Rasulullah Kira-kira Kalau saya dapat Liatul Qadr Apa yang saya ucapkan Kata Nabi S.A.W Ucapkan Allahumma Inna ka'afun Tuhibbul afwa Fa'fu anni Ya Allah Kamu zat yang suka Sekali memaafkan Maka maafkanlah aku Kita mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Karena dalam Al-Quran Dijelaskan Fihi yufraku Kulu amrin hakim Di malam Liatul Qadr itu Allah tentukan Semua perkara-perkara Agung Satu tahun ke depan Jadi kalau kita Pas baca Liatul Qadr Ya Allah Maafkanlah aku Sungguhnya Kau mahkam Suka memaafkan Maka seperti kita Minta maaf Selama seribu bulan Dan juga Satu tahun ke depan Takdir kita Dimaafkan Semua kesalahannya Itu Amal yang luar biasa Kira-kira teman-teman Kalau orang dari awal Ramadan Begini tidak pernah istighfar Kepada Allah Tidak pernah mohon maaf Terus tiba-tiba Allah mau kasih nanti disitu Itu mengkhayar Mirip dengan hadith Nabi S.A.W Siapa yang akhir kalimat Diucapkan dari lisannya Pada saat mau meninggal Maka masuk surga Kalau ada yang bilang Saya nanti ucapin Manti saja Kalau sudah mau mati saja Barulah ilaha illallah Tuhan nanti masuk surga Tidak akan dikasih Sama Allah Yang dikasih itu Orang yang memang Faham kalimat ini Dia berpegang tuguh Sebagai prinsip hidupnya Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Sehingga dia tidak memohon Tidak bergantung Tidak patuh Kecuali kepada Allah S.W.T Apa yang Allah halalkan Dia nikmati Apa yang Allah Perintahkan Dia kerjakan Wajib ataupun sunnah Apa yang Allah haramkan Dan Allah larang Ditinggalkan sama dia Baru nanti Akhir hidupnya Lisannya Bisa baca La ilaha illallah Tidak bisa orang Spontanitas begitu Oleh karena itu Ini penting sekali Untuk difahami Karena ini cuma satu malam Maka harus kita punya Persiapan dari sekarang Dan dalam penutupan hadith Kata Nabi S.A.W Man haruma khairaha Fakat harum Siapa yang terharamkan Dari kebaikan Kebaikan Ramadhan Maka dia terharamkan Dari semua kebaikan Kalau Ramadhan saja Tidak bisa jadi baik Tidak bisa tambah imannya Tidak bisa tambah ilmunya Tidak bisa Lebih khusyuk dalam ibadahnya Lebih dekat dengan Tuhannya Lebih jauh dari dosa-dosa Dan pelanggaran Lalu kapan dia mau jadi baik Kapan dia akan berubah Sekarang semua orang Muslim Umumnya Menjadi baik Kalau sekarang di sore hari begini Tiba-tiba ada orang Minum di pinggir jalan Walaupun misalnya Dia bukan non-Muslim Dia non-Muslim Tapi di negara kita Kena kita mayoritas Muslim Kita akan bertanya-tanya Kok dia minum ya Kok dia gak puasa ya Ada iman kita Yang ingin meluruskan Kesalahan itu Walaupun mungkin kita Belum tahu dia Muslim Atau tidak Apalagi kalau kita tahu Dia seorang Muslim Itu pasti jadi masalah Muncul keimanan kita Ingin memperbaiki Kesalahan tersebutnya Mungkin di luar Ramadhan Tidak ada perasaan ini Jadi ini bulan yang luar biasa Waktu-waktunya Waktu-waktu emas Siangnya semua ibadah Malamnya semua ibadah Bahkan tidur kita pun Bisa dinilai ibadah Kalau kita niat Untuk memberikan hak jasad kita Kata Syekh Abu Bakar Jazair Rahimahullah Semua amalan-amalan Mubah Mubah itu yang dibolehkan Seperti tidur Mandi Makan Minum Olahraga Semua itu mubah Boleh dikerjakan Tidak ada pahalanya Tidak dikerjakan Juga tidak berdosa Tapi kalau kita niatkan Untuk memberikan hak jasad Maka bisa berubah menjadi sunnah Tidur Daripada kita tidur 6 jam 5 jam Cuma tidur hilangin Capek saja mubah Niatkan dalam hati Untuk memberikan hak jasad Kalau di Ramadhan Kita bisa niat Untuk memperkuat diri kita Menjalankan ibadah puasa itu Maka sepanjang waktu kita tidur Dapat pahala Kita sahur Niat makan Untuk menguatkan kita Agar bisa bertahan Sampai maghrib Berarti Makan sahurnya Selain perintah Nabi SAW Juga akan Menjadi pahala sepanjang Kita bisa bertahan puasa tersebut Dan begitu seterusnya Berapa banyak orang-orang Teman-teman sekarang Di bulan Ramadhan ini Waktunya sia-sia Sampai kata Nabi SAW Berapa banyak orang yang puasa Rubba sa'imin Laisa lahu min haddi somihi Illal ju'wal atash Berapa banyak orang yang puasa itu Tidak mendapatkan Kecuali lapar dan haus saja Tidak ada nilainya Karena kosong Niatnya tidak ikhlas Apalagi kalau diikuti dengan Kemaksiatan Seperti masih bohong Masih adu domba Masih fitna Ya transaksi haram Ya atau menonton yang haram Semua ini bisa Mengurangi kadar para Bahkan membatalkan puasa Kerana kata Nabi SAW Man lam yada Qawla zuri wal amalabi Falaysa lillahi hajatan Fi an yada'a ta'amah Wasyaraba Siapa yang tidak meninggalkan Perkataan busta Maka tidak ada hajat Bagi Allah menilai Lapar dan hausnya Dalam sebuah hadith yang lain Man lam yada'a Qawla zuri wal jahla Wal amalabihi Falaysa lillahi hajatun Fi an yada'a ta'amah Wasyaraba Siapa yang tidak meninggalkan Perkataan busta Dan perbuatan bodoh Dosa-dosa maksudnya Mendalimi diri sendiri Dosa apa saja Maka Tidak ada hajat Bagi Allah menilai Lapar dan hausnya Dalam riwayat lain Man lam yada'a Al khana wal kaziba Falaysa lillahi hajatun Fi an yada'a ta'amah Wasyaraba Siapa yang tidak meninggalkan Ucapan kotor Mencacimaki Menghina Menghibah Berbohong Maka tidak ada hajat Bagi Allah menilai Lapar dan hausnya Dan bila mengatakan Rubba qaimin La yajidu Min qiyamihi illas sahar Dan awkamakala Nabi S.A.W. Berapa banyak orang yang Mendirikan malamnya Dengan sholat Tapi tidak mendapatkan Kecuali Begadang saja Karena tidak ikhlas Makanya Nabi S.A.W. mengatakan Man sama ramadana Dalam riwayat lain Man qama ramadana Imanan wahtisaba Gufirallahumma takadda min zambi Siapa yang berpuasa ramadhan Dan mendirikan malamnya ramadhan Karena keimanan Dan mengharapkan pahalanya Maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu Harus betul-betul diikuti Dengan keikhlasan dan ketulusan Ini pelatihan gratis Perhatihan massal Jangan disiasiakan Sudara ku seiman Waktu ini mahal sekali Terlalu banyak orang-orang Yang hidup bersama kita Tahun lalu di ramadhan Mereka sudah tidak bisa Dapat lagi ramadhan ini Saya awal ramadhan kemarin Ada beberapa ikhwa Yang sempat kirim ke saya Ustaz doakan Ayah saya meninggal Ayahnya meninggal Pas memasuk ramadhan Ajal datang Ada orang berlalu Beberapa hari ramadhan Ada juga kebetulan Tante kami sendiri Mungkin beberapa hari Sebelum ramadhan saja Meninggal Ada orang yang baru berlalu Satu-dua hari ramadhan Meninggal Banyak sekali Mereka sudah tidak punya Peluang lagi untuk Mendapatkan Tambahan pahala Namun pung bapak ibu Mesti hidup Jangan terus lalai Karena kita Pasti mati Jangan konyol Selalu menganggap dirinya Akan hidup terus Mati itu Sesuatu misterius Kalau dia datang Dia tidak mengenal Bapak ibu Mau kondisinya bagaimana Tidak ada negosiasi Mau sehat Mau sakit Mau tua Mau muda Mau kaya Mau miskin Pokoknya ajal datang Allah mengatakan Dan beliau lihat dari Kejauhan kuburan Sejenak beliau diam Dan merenung Melihat kuburan tersebut Lalu beliau Menuju ke pinggir Jalanan Lalu beliau Salat dua rakat Murid-muridnya pada tanya Apa yang anda lakukan Kami belum pernah Lihat anda lakukan Seperti ini sebelumnya Kata dia Saya tiba-tiba Saya tiba-tiba Waktu lihat kuburan ini Saya mengingat Dan menyadari Kalau orang-orang ini Sebenarnya sangat butuh Dengan amal soleh Dan yang terlintas Di benak saya Mumpung saya masih hidup Saya ingin sekali Mengerjakan ibadah Yang mereka sudah tidak bisa kerjakan Dan terlintas di benak saya Sekarang solat Maka saya solat Dua rakat Solat sunnah Tapi tidak disebutkan Beliau solat apa Apakah solat taubat Solat uduk Intinya beliau solat Hasan Basri Rahimahullah Pernah mengantar jenazah Sambil antar jenazah Sambil belum berzikir Ditanya oleh orang Di sebelahnya Kenapa anda berzikir Dia mengatakan Berzikirlah Wahai anak muda Karena Yang sedang kita antar Sudah tidak bisa berzikir Di condat ini Saya pernah lihat Saya pernah solat jumat Di sebuah masjid Di salah satu Masjid-masjid kita Yang ada di sini Kemudian Subhanallah Saya kebetulan ada Di belakang Sah Yang di depan saya itu Ada saf Orang-orang juga Solat Di sebelah paling pojok Ada jenazah Saya Sambil Nunggu khatib Sampai mendengarkan Khatib Sampai selesai Saya sambil Merenung melihat Subhanallah Dua manusia Yang duduk Letakkan bersebelahan Satu masih bisa Dengar ceramah Satu masih Dicatat amalnya Masih bisa Zikir Satu sudah mati Ini kalau Seandainya Yang dari dalam geranda Disuruh bicara Pasti dia akan Ikut segera berzikir Dan duduk disitu Cuma karena Sudah tidak bisa Jangan nanti Penyesalan Datang Baru kita Mau memperbaiki Sudah tidak bisa Teman-teman Sudah tidak bisa Mumpung sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan Saya dan bapak ibu sekalian Untuk bertemu Bersama-sama Di salah satu rumahnya ini Saya pun tidak pernah Menyusun secara khusus Kata-kata ini Mungkin bapak ibu juga Mungkin sebelum ada Jadwal flyer Cerama ini juga Belum ada program Untuk datang Habis asar Kita dengarin Sama-sama cerama Allah mau kebaikan Buat kita Kalau bapak ibu Mendengarkan sebuah Penyampaian yang baik Menambah iman kita Membuat kita Mau lebih semangat Ibadah Lebih hati-hati Dalam berbuat dosa Bahkan bertobat Kalaupun sudah pernah Kita lakukan Maka berarti Allah Inginkan kebaikan Untuk kita Kata Ali Radiallahu Kalau Allah Mengizinkan seorang Hamba Untuk mengucapkan Istighfar saja Berarti Allah Tidak ingin menghukumnya Allah ingin kebaikan Buat kita dengan Hadir di majlis ilmu Seperti ini Mungkin Tidak semua orang Bisa hadir Mungkin di saat sekarang Orang masih ada sibuk Dengan kantor Mungkin di saat ini Ada orang yang sibuk Di jalanan dengan macet Mungkin ada yang lagi Sakit misalnya Mereka belum bisa Maksimal ibadah Seperti kita Maka ini nikmat Yang sangat besar Yang harus kita syukuri Ini sangat mahal Salah satu Yang disebutkan Dalam riwayat-riwayat Sohi Teman-teman sekalian Nanti ahli surga Bapak Ibu Nanti akan kita ketemu Di surga Insya Allah Selama tiketnya sama Iman dan amal soleh Bertahan saya Sampai ajal datang Maka kata Nabi S.A.W. Nanti mereka akan Bertemu ahli surga Lalu mereka akan Berbicara Satu sama yang lain Tentang pengalaman Mereka selama Di dunia Ingat gak dulu Kita pernah Di masjid Fatahillah Di bulat rantai Pernah pengajian Ingat gak pernah Kita sholat terawih Sama-sama Ingat gak pernah Kita umrah Sama-sama Ingat gak pernah Kau nasihatin saya Ahli surga itu Akan saling berbicara Dan mereka semuanya Bersyukur kepada Allah Karena sempat Mengisi dengan Kebaikan-kebaikan itu Dan tidak ada Yang lebih disesali Oleh orang-orang Beriman Dibandingkan Peluang-peluang Ibadah yang mereka Siasiakan Di hari kiamat Nanti teman-teman Ada tiga orang Yang menyesal Dengar baik-baik Renungi baik-baik Gak usah Lihat saya Menyampaikan Tapi kalau yang saya Sampaikan benar Ambil Dihadikan pegangan hidup Di hari kiamat Ada tiga orang Yang menyesal Menyesal yang pertama Yang abadi sekali Adalah menyesalnya Orang kafir Munafik Dan musyrik Karena Allah Menjelaskan dalam Al-Quran Semuanya Orang-orang yang telah Kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani Dan orang-orang musyrik Mereka akan kekal Dalam api neraka Selama-lamanya Mereka akan Menyesal abadi Dalam sebuah riwayat Dikatakan Kata Nabi S.A.W Ahli neraka nanti Akan memanggil Penjaga-penjaga neraka Sambil berkata Wahai Malik Nama malaikat penjaga neraka Malik Mereka panggil Panggil Minta Agar Allah Malik mohon Kepada Allah Agar meringankan Siksa buat mereka Sehari saja Dan malaikat penjaga neraka Tidak menjawab Mereka 500 tahun 500 tahun Tidak dijawab Disiksa terus Setelah itu Karena Sudah Diizinkan sama Allah Menjawab Maka para malaikat Mengatakan Tidak ada negosiasi Antara saya dengan kalian Selesai Kalian akan disiksa Seperti ini Lalu mereka Kata Nabi S.A.W. Memohon kepada Tuhannya Bayangkan Allah S.W.T. punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Setiap solat kita baca Di surah Al-Fatih Ayat 3 Bismillahirrahmanirrahim Ayat 1 Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Ayat 3 Zat yang maha pengasih Maha penyayang Dan ini Sifat Allah yang luar biasa Kata Nabi S.A.W. Allah lebih sayang kepada kalian Daripada ibu kalian Kepada kalian Tapi di hari kiamat Tidak ada lagi itu Maka kata Nabi S.A.W. Pada saat Ahli neraka Memanggil-manggil Allah Allah tidak menjawab Mereka Seumur dunia Seumur dunia Berapa miliar tahun Kita tidak tahu Manusia ini Kita ini Makhluk terakhir Yang Allah ciptakan Sebelum kita Sudah ada jin Sudah ada pohon-pohon Ini semua Bapak ibu Pohon-pohon Air Api ini Sudah dari dulu Sebelum manusia diciptakan Makanya waktu Nabi Adam diciptakan Sudah ada iblis Sudah ada kalangan jin Sudah ada kalangan malaikat Surga neraka Sudah diciptakan Kita ini Makhluk terakhir Jadi ini semua Sudah ada Bukan hal yang baru Oleh karena itu Teman-teman Kita harus hati-hatiskan Kita harus sadar Bahwasannya Ya semua ini Akan ada Penilaiannya Ya akan hati-hatiskan Maka Manusia harus Menyadari Kalau mereka Tidak maksimalkan Waktunya Secara otomatis Akan terjadi Penyesalan yang abadi Maka orang-orang kafir Menyesal abadi Tidak ada kesempatan Mereka untuk Memperbaikinya Kemudian penyesalan Yang kedua Adalah penyesalan Orang-orang Mumin yang Bermaksiat Dan tidak sempat Taubat Sehingga mereka Harus masuk neraka dulu Baru mereka Masuk surga Setelah dibersihkan Dosanya Setelah Dibersihkan Dosanya Dan ini Diistilahkan dalam Banyak hadith Nabi SAW Usatul Muminin Orang Mumin yang Bermaksiat Jadi ditimbal Amal soleh Amal soleh Sama amal buruknya Amal buruknya Lebih berat Maka otomatis Mereka masuk neraka dulu Tapi ini berat Teman-teman Kalau satu hari saja Masuk jadwalnya Ke neraka Satu hari Jangan dibayangkan Seperti satu hari Kita di dunia Karena Allah S.W.T. berfirman Dalam Al-Quran Yawmu'inda rabbika Ka'alfisanatimimata'udun Satu hari Sisi Tuhan kalian Nanti di akhirat Sama dengan Seribu tahun Waktu kalian di dunia Berarti kalau satu hari Jadwalnya masuk ke neraka Seribu tahun Disiksa Non-stop 24 jam Tidak ada kata-kata Istirahat Anda kalau masuk penjara Manusia di muka bumi ini Masih ada istirahatnya Kalau digebukin Gebukin beberapa menit Sudah selesai Capek juga orang yang pukul Di sana tidak seperti itu Tidak seperti itu Maka teman-teman sekalian Saya kembali dulu Ada tadi riwayat Yang saya belum sempurnakan Kalau orang kafir Mereka panggil Allah Allah tidak jawab mereka Seumur dunia Lalu nanti setelah Seumur dunia Entah berapa miliar tahun Baru Allah menjawab Dalam surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan Allah mengatakan Hinalah kalian di dalamnya Dan jangan pernah kalian bicara Denganku Kalau Bapak Ibu mau baca Bisa baca Penyesalan mereka ini Dalam surah Al-Mu'minun Surah nomor 23 Dari ayat 99 Sampai 115 Maka kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu Allah bilang Ya kekallah kalian Terhinyat di dalamnya Dan jangan bicara dengan aku Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka ahli neraka Dari orang-orang kafir ini Akan mengeluarkan Dari tempat air mata mereka Darah Dan sangking banyaknya Air mata mereka Di neraka nanti Sampai kalau kapal Mau dijalankan Di atas air mata mereka Bisa Lalu tadi Golongan kedua Orang mu'min Yang ada dosanya Ya ini akan disiksa Kalau satu hari Saja di neraka Berarti sama dengan Seribu tahun Itu kalau satu hari Kalau tiga hari Satu minggu Satu bulan Jadwal ini Dimasuk ke neraka Maka akhirnya Lebih lama disiksa Ini juga menyesal Tapi nanti mereka Akan dikeluarkan Dari neraka Setelah dosa-dosa Mereka bersih Dalam sebuah riwayat Beberapa riwayat Yang suhi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah letakkan Sebuah sungai Di depan surga Namanya Nahrul Hayat Sungai kehidupan Nanti mereka Akan dimasukkan Kesitu Lalu mereka Akan tumbuh kembali Dari badan-badan Yang hangus Yang rusak itu Seperti tumbuhnya Tanaman-tanaman Yang baru tumbuh Di saluran air Tidakkah kalian lihat Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Warnanya hijau Kekuning-kuningan Dan masih lemas Begitulah keadaan mereka Nah keadaan yang ketiga Penyesalan adalah Ini yang harus kita hati-hati Kalau kita selamat Dari orang kafir Alhamdulillah Kerana kita muslim Bagus Berarti tidak Nyesal abadi Kita usahakan selamat Dari para pelaku dosa Segera taubat Setelah dengarkan cerama Seperti ini Dan mulai sekarang Buka pintu-pintu kebaikan Ketaatan Jadikan Ramadan Momentum untuk kita Menjadi lebih baik Dan jangan Kendor imannya Setelah Orang luput Kan harus dikerjakan Ada doa menuju 40 hari Di sana sini Di sana sini Di situ anda Solat Di situ anda duduk Maka malaikat Atas kepalanya Akan mengatakan Ya Allah ampuni dia Ya Allah rahmati dia Doa malaikat Sudah berapa banyak ini Doa keluar rumah Langkah kaki menuju ke masjid Doa menuju ke masjid Masuk masjid Dengan sunnah Baca doanya Antara azan dan dikoma Solat sunnah Doa di antara azan dan dikoma Takbiratuh ikhram pertama imam Kemudian zikir Habis solat Banyaknya ini Setelah itu mungkin Kalau ada yang duduk Sampai syurub Masya Allah Sampai duha luar biasa Duduk Berarti dapat pahala haji Dan umrah Kata Nabi SAW Siapa yang solat subuh Berjamaah di masjid Kemudian dia duduk Berzikir sampai terbit Matahari Mungkin ini Setengah jam Sampai 45 menit Maka dicatatkan Baginya pahala haji Dan umrah Sempurna 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 Dia solat duha Kemudian setelah itu Mungkin dia aktivitas Cari rezeki Atau dia mau istirahat Dia nuntut ilmu Apalah Dia bakti sama orang tuanya Banyak bisa dilakukan Setelah itu Istirahat sebentar Sudah masuk waktu duhur Ada solat Khabiat durun empat rakat Ada solat duhurnya empat rakat Ada badia durun empat rakat Ada zikir solat Ada doa tadi Antara azan dan dikoma Ada langkah menuju ke masjid Ada doa keluar rumah Ada doa menuju ke masjid Ada doa masuk masjid Ada kaki kanan masuk masjid Tadi juga belum kita bahas Keluar dari masjid dengan kaki kiri Semua itu pahala Kemudian istirahat sebentar Azan asar Ada kobliya asar empat rakat Ada asar empat rakat Ada zikir habis solat Ada zikir sore Dikenal dengan zikir pagi dan sore Kemudian sebentar istirahat Sudah buka puasa kita sebentar Sunnah Nabi SAW lagi Kemudian kita solat maghrib Ada kobliya maghrib dua rakat Saran saya teman-teman Usahakan jangan luput dua rakat Antara azan dan dikoma Maghrib Buka puasa kurma Sedikit minum Sedikit ini solat sunnah Tidak usah seperti orang Tanda kutip Seperti orang yang mau balas dendam Langsung makan semuanya Luput solat sunnah Luput solat berjamaah Ini sayang sekali Dia kejar buka puasa Seperti ikan teri Ikan paus ini Solat maghrib lepas Awal waktu Sayang sekali Dan tidak bisa diulangi Waktunya tidak bisa diulangi Tidak bisa teman-teman Kalau anda masbuk satu rakat Maghrib misalnya sebentar Baru anda bilang sama imamnya Imam kembali dong ke rakat pertama Karena saya mau ikut dari awal Tidak bisa Dicatat di buku amal anda Hari ini Solat maghrib Luput satu rakat Tidak bisa diperbaiki selamanya Kan gitu Kemudian habis itu istirahat sebentar Mak isya Kita ada Kobliya isya Dua rakat Isya empat rakat Badia isya dua rakat Habis itu kita Terawih Yang solat sebelas rakat Alhamdulillah Yang solat dua puluh tiga Masya Allah Misal Dia solat Dia masuk di mesjid Yang sengaja dia pilih Yang bacaan imamnya bagus Bacaannya panjang Doa kunutnya bagus Itu juga bagus sekali Intinya dia solat malam Kata Nabi SAW Siapa yang solat Ya Terawih atau kiam Ramadan Berjamaah sama imam Sampai imam bubar Maka Dicatat baginya Seperti ibadah Semalam suntuk Semalam suntuk Kalau teman-teman Mau solat Cuma sebelas rakat Cari mesjid yang sebelas rakat Supaya bersamaan dengan imamnya Bubar Kalau mau solat dua puluh tiga Cari mesjid yang dua puluh tiga Gitu kan Supaya bersamaan dengan imam Jadi dapat pahala ini Kita istirahat sebentar Tidur Kalau niatkan tadi Untuk memberikan hak jasad Dan menguatkan diri Besok ibadah Maka bisa pahala itu tidurnya Kemudian kita bangun sahur lagi Bisa berdoa Sepertiga malam Bisa makan sahur Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Sahur lah Karena di sahur itu ada keberkahan Misalnya Kemudian kembali lagi subuh Berapa banyak luar biasa Derajat kita bisa dapat Dalam satu hari di surga itu Dan berapa banyak perbedaan Derajat antara kita Sama teman kita Kalau ada yang luput Tadi yang kita sebutkan itu Sebagian ya Belum bicara majlis ilmu Belum bicara zikir Misalnya zikir tambahan Kayak istighfar seratus kali Atau dia bersedekah Atau dia membuka puasakan orang Atau dia apalah Jenggung orang sakit Banyak sekali yang belum kita sebutkan tadi Misal Teman kita kerjakan semua itu Kita tidak kerjakan Satu hari saja kita sudah bisa bedain Sudah bisa punya gambaran Kira-kira derajat kita Sama teman kita Bedanya di surga ada Itu sudah bisa Jadi jangan luput Segera Gencet diri kita Ya paksakan diri kita Supaya kita bisa menjadi lebih baik Dari sebelumnya Kenapa penyesalan terjadi terakhir Kalau dosa Teman-teman Kita masih bisa taubat Anda buat dosa ini Zina Bohong segala macam Terus anda taubat Setahun kemudian Tiga hari kemudian Dibersihkan sama Allah Bisa bersih dosa itu Tapi amal soleh yang luput Tidak bisa terulang Tidak bisa terulang Jangan terus menerus lalai Sampai kapan Kalau Ramadan saja Tidak bisa kita jadikan Sebagai waktu emas kita Untuk perbaiki ibadah Lalu kapan Sayang sekali Kan gitu Saya kasih contoh Teman-teman Tidak usah bicara Masbuk satu rakat Solat Kita luput Dari takbiratul ihram Imam saja Terus imam sudah bilang Waladhanin Misalnya Kita baru datang Allah Akbar Berarti dicatat Di buku amal kita Kita mulai ikut berjamaah Kapan Surah Beda sudah Pahala kita Sama orang yang ikut Dari takbiratul ihram pertama Beda Dan tidak bisa diulangi Tidak bisa diulangi Sub pertama dalam masjid Terutama bagi laki-laki sini Jangan luput Cari sub pertama itu Datang di awal Karena kata Nabi SAW Kalau seandainya manusia Tahu apa yang Allah Janjikan Di sub pertama Dan azan Jadi muadzin Atau mereka Segera jawab azan itu Maka mereka Akan mendatangi Keduanya Walaupun merangkak Teman-teman Sekalian Sub awal ini Misalnya Sub awal Di bagian depan sini Di belakangi imam Ini kapan Bernilainya Di solat Iqamah solat kan Kalau sekarang Teman-teman Masuk sub awal Biasanya Tidak ada nilainya kan Kapan nilainya Hanya pada saat Iqamah solat itu Itu saja Jadi kalau luput Sama kita waktu itu Maka tidak bisa Kita ulangi Sudah penuh nih Karena kita telat Misalnya Atau kita lalai Kita anggap reme Sudahlah Nanti aja Tidak masalah Misal Maka tidak bisa Tidak bisa perbaikin Dan dicatat buku amal kita Hari itu Solat itu Tidak masuk sub awal Sudah beda derajat kita Sama orang yang di sub awal Tapi kan Ustadz bisa solat depan Solat depan iya Kalau umur kita masih ada Misalnya kita tadi Solat maghrib Kita luput dari Sahaf awal Solat isyak bisa Oke Tapi maghrib tetap hilang Tidak bisa diperbaiki Kan gitu Jadi jangan sia-siakan Ini kesempatan emas Dan Ramadan Waktu yang luar biasa Mengajarkan kita itu Orang mu'min Harus jeli dengan waktunya Dengarkan Kata Imam Syafi Rahimahullah Dalam nasihat yang sangat baik Beliau mengatakan tentang waktu Wa nafsuka In ashgaltaha bilhaqi Wa illa ashgalatka bilbatil Ketahuilah Kalau dirimu jiwamu tidak kau sibukkan dengan hal-hal yang baik Maka pasti Engkau akan tersibukkan dengan hal-hal yang buruk Kalau kita tidak paksakan diri kita dengan hal yang baik Maka pasti akan buruk Bahkan Ibn Qayyim Rahimahullah Membahsakan dengan bahasa yang tegas sekali Tentang orang yang sia-siakan waktu Beliau mengatakan Wahai manusia Maaf Beliau mengatakan Waktu manusia Adalah umurnya Yang sebenarnya Waktu tersebut adalah Waktu yang dimanfaatkan Untuk mendapatkan kehidupan Yang abadi di surga sana Penuh kenikmatan Dan terbebas dari Kesempitan dan azab yang pedih Ketahuilah Bahwa berlalunya Waktu lebih cepat Daripada berjalannya awan atau mendung Kalau tidak dimaksimalkan Lalu beliau mengatakan Barang siapa Yang waktunya hanya Untuk ketaatan Dan beribadah pada Allah Maka itulah Waktu dan umur yang terbaik Dan sebenarnya Selain daripada itu Tidak dinilai sebagai kehidupan Namun hanya Teranggap seperti Hidupan binatang ternak Ini perkataan Ibn Qayyim Rahimahullah Dengan tegas Beliau mengatakan Perkataan tersebut Kemudian beliau juga mengatakan Dari statement yang lain beliau Beliau mengatakan Jika waktu hanya dihabiskan Untuk hal-hal yang membuat lalai Untuk sekedar menghambur-hambur Syahwat atau hawa nafsu Berangan-angan yang batil Hanya dihabiskan dengan banyak tidur Dan digunakan dalam kebatilan Atau kesiasian Maka sungguh kematian Lebih layak bagi dirinya Lebih layak Bagi dirinya Abdul Malik Ibn Marwan Rahimahullah Salah satu raja Yang terkenal Salih Dia kebetulan punya anak Namanya Abdullah Abdullah bercerita tentang ayahnya Setiap kami Setiap kali kami jalan Bersama ayah kami Maka selalu saja beliau Tidak pernah diam Dan beliau mengatakan Bertasbih lah Sampai ke pohon itu Kami semua bertasbih Dia dibicara Hanya kalau perlu saja Kalau tidak berzikir Sampai di pohon itu Beliau perlu dibicarakan Beliau mengatakan Bertakbirlah sampai ke pohon yang selanjutnya Dan begitu seterusnya Sampai kami tiba di tujuan Kata Abdullah Begitulah ayah kami Mendidik kami Begitulah ayah kami Mendidik kami Karena Tidak mereka Tidak mau ada waktu yang luput Begitu saja Seperti tidak ada nilainya Sama sekali Sufyan al-Thawri Rahimahullah Seorang ulamak tabi'in Berkata Tentang manusia Bagaimana mereka harus menyadari Pentingnya waktu Inna ma'anta ayyamun ma'duda Ketahuilah hai manusia Sadarilah Saya ulangi Ketahuilah hai manusia Sadarilah Kamu ini hanya waktu yang bisa dihitung Kamu ini hanya waktu Yang bisa dihitung Faizah zahab yaumun zahab ba'duk Kalau lewat satu hari saja Dari masa hidupmu Sudah lewat dari sebagian hidupmu Wa yushiku izah zahab al-ba'd Anya zahab al-kul Wa anta ta'alam fa'amal Dan kalau sebagian sudah pergi Maka pasti seluruhnya juga akan pergi dan habis Oleh karena itu Beramallah Beramallah Boleh juga Atau dinukil juga perkataan dari itu Hassan Basri berkata Ibnu Adam Inna ma'anta ayyam Wahi anak Adam Kamu ini hanya hitungan hari Hari ini Besok Lusa Minggu depan Bulan depan Tahun depan Habis itu habis Pasti ada waktunya Tidak bisa lagi kita bicara Udah habis semuanya Setiap kali pergi satu hari Maka sudah hilang sebagian besar dari dirimu Sudah hilang sebagian besar dari dirimu Oleh karena itu teman-teman sekalian Kalau punya waktu lawong Merasa ada waktu lawong Lagi gak ada kegiatan segala macam Maksimalkan tetap untuk ibadah kepada Allah Yang terbaik zikir Istighfar Baca Quran Dengarin ilmu Karena ini ni'mat yang banyak luput dari banyak orang Makanya kata Nabi SAW Ada dua ni'mat yang banyak luput dari banyak orang Kesehatan dan juga waktu lawong Mumpung sehat gunakan ibadah Mumpung muda gunakan ibadah Dan juga waktu lawong Bukan untuk mencari kontak Di handphone kita Siapa ini teman yang punya masalah Lalu kita mengatakan Kau punya masalah apa Cerita aja sama saya Atau dia gunakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat Misalnya Enggak Maksimalkan pada hal-hal yang bermanfaat Sebagian salafus soleh teman-teman sekalian Itu maaf Ini kalau dia masuk ke dalam WC Dia masuk ke WC Karena WC tidak bisa berhikir Maka dia suruh anaknya Baca kitab di depan pintu WC Supaya dia dengar Jadi waktu yang tidak berhikir pun Tetap dia bisa dengarkan manfaat Sekarang kita bisa nyalain handphone kita Dengarin ceramah ustaz siapa Nasihat apa Tentang kematian Tentang alam kubur Tentang alam barzah Tentang hari kebangkitan Tentang surga dan neraka Dengarkan Tentang kisah orang-orang yang sudah taubat Dia balik ke jalan Allah Walaupun kita lagi tidak bisa maksimal Teman-teman sering saya bahasakan Di motor Pakai headset Dengarin Putar ceramah Sepanjang jalan Tadi condet ke keramat jati Dari condet menuju ke Mana lah Kalibata Yang dekat-dekat aja misalnya Atau dari rumah mungkin cuma ke minimarket Detik-detik itu pakai untuk ibadah Pakai ibadah teman-teman Pakai zikir Daripada hanya lihat Helmnya orang warna apa Merek motornya apa Kemudian melihat kekurangan orang Apa manfaatnya Tidak menantangkan apa-apa buat kita Syekh bin Bas Rahimahullah Seorang ulamak Saudi Mufti Saudi yang terkenal sudah meninggal Dinukil oleh murid-murid beliau Beliau itu kalau lagi Terima telponnya orang Untuk menanyakan fatwa Sambil mendengarkan Sambil berdikir Sambil berdikir Terus berdikir Tidak pernah berhenti Nanti kalau sudah orang itu Selesai menceritakan masalahnya Barulah beliau Menjawab Selebihnya berdikir lagi Begitu terus Jadi tidak ada waktu untuk Yang kosong Begitu saja berlalu Tapi semua berisikan hal-hal yang Bermanfaat Dan pernah ada sahabat Nabi Mengatakannya Rasulullah Sesungguhnya syarayul islam Kad kathru alaiya Syarayul islam sudah banyak Terhadap saya Saya ingin satu amal Yang bisa saya pegang Teguh Yang kira-kira paling maksimal Pahalanya Kata Nabi SAW Hendaklah lisanmu selalu berdikir Kepada Allah Perbanyak istighfar Perbanyak Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allah Bar La hawla Wala quwata illa billah Baca salawat Baca doa Sekarang kalau lagi nonton media Lewat Palestine Jangan di skip Langsung angkat tangan Berdoa Ya Allah Berikan mereka pertolongan Supaya kita tidak dihisap Sama Allah Bagaimana kita tahu Teman-teman kita sekarang Di bantai Di sana kita tenang-tenang saja Berdoa kepada Allah Subhanallah Nabi SAW kalau lewat Tentang surga Beliau berdoa Masa surga Tentang neraka Beliau berlindung Ini semua hal-hal Yang harus kita lakukan Ibn Hajar Rahimahullah Dalam kitab Fatul Bari Beliau Menanggapi hadith Tadi tentang Dua nikmat Yang banyak lupu Dari manusia Kesehatan Dan waktu lawang Beliau mengatakan Menukil perkataan Ibn Battal Ma'ana hadith adalah Bahwa seseorang Tidaklah dikatakan Memiliki waktu Luang Hingga badannya Juga sehat Barang siapa Mendapatkan Seperti ini Maka bersemangat Agar tidak tertipu Dengan lalai Dari bersyukur Kepada Allah Taslimat yang diberikan Kepadanya Di antara Bentuk syukur Adalah Melakukan Ketaatan Dan menjauhi Larangan Barang siapa yang Luput dari syukur Semacam ini Sungguh dia Telah tertipu Ibnul Jauzi Berkata Terkadang manusia Berada dalam Kondisi sehat Namun dia tidak Memiliki waktu Luang karena sibuk Dalam aktivitas dunia Dan terkadang pula Seseorang memiliki Waktu luang Namun dia dalam Keadaan sakit Apabila terkabung Kedua nikmat ini Punya waktu Sehat Dan punya waktu Luang Maka akan datang Rasa malas Untuk melakukan Ketaatan Itulah Waktu dimana Manusia tertipu Dan dilalaikan Oleh syaitan Oleh karena itu Jangan banyak Terbuai Sehingga akhirnya Luput dari kalian Nikmat ini Padahal nikmat ini Adalah akan ditanyakan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari kiamat Sebagaimana Allah Jelaskan dalam Surah At-Takathur Surah nomor 102 Ayat 8 Thumma la tus'alun Yauma idhin Anin na'im Dan kemudian Pasti kamu akan Ditanyakan tentang Nikmat-nikmat Yang telah diberikan Kepadamu Semasa Di dunia Waktu-waktu ini Sangat mahal Teman-teman sekalian Sheikh Abdul Malik Al-Qasim Pernah memberikan Nasihat yang bagus Dari kitab Risalah Al-Waktu Anfas La ta'ud Waktu mahal Dan tidak akan mungkin Terulang di halaman 3 Waktu yang sedikit Adalah harta berharga Bagi seorang muslim Di dunia ini Waktu sedikit aja Antara azanikoma Ya Atau waktu sedikit aja Cuma menjelang azan Maghrib Membuka puasa Waktu sedikit Waktu sedikit Antri Dikasir Mau bayar Waktu yang sedikit Itu adalah Sesuatu yang Sangat berharga Atau harta berharga Bagi seorang muslim Di dunia ini Waktu adalah Nafas yang terbatas Dan hari-hari Yang dapat terhitung Jika waktu yang sedikit Itu hanya sesaat Atau beberapa jam Bisa berbuah kebaikan Maka ia akan Sangat beruntung Sebaliknya Jika waktu disiasiakan Dan dilalaikan Maka sungguh Ia benar-benar Merugi dan akan Menyesal Dan namanya Waktu yang berlalu Tidak akan mungkin Bisa kembali lagi Tidak akan mungkin Bisa Kembali lagi Oleh karena itu Kita harus betul-betul Ya Memaksimalkan Waktu kita Perkataan Hasan Basri Rahimahullah Perkataan ini Kata Nabi S.A.W. Salah satu ciri Allah menjauh Dari seorang hamba Jangan sampai kita termasuk ini ya Salah satu ciri Allah menjauh Dari seorang hamba Maka Allah jadikan Dia sibuk Dalam hal-hal yang sia-sia Sebagai tanda Allah menerlantarkannya Sebaliknya Kalau Allah ingin kebaikan Bagi seorang hamba Allah akan buat Selalu dia ingat Dan selalu dia mau Melakukan ketaatan Setelah itu Kepada ketaatan yang selanjutnya Dan seterusnya Sampai dia bertemu dengan Allah Dan Allah ridha kepadanya Allah wa'alam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya